Kalau misalnya orang tuanya sibuk, yaudah dikasih uang jajan gitu Dia daripada jajan sesuatu yang bergisi, dia akan lebih milih makanan yang Enak aja di mulut Yang miskin gisi, jadi sebenarnya yang bikin bodoh itu bukan MSG-nya Tetapi kadar nutrisi dari makanan yang dimakannya itu tidak cukup Jadi kalau seandainya ibunya masak sendiri di rumah Menggunakan bahan-bahan makanan, ada karbohidratnya, ada proteinnya Ada sayur-sayur, ada lemak bayi Tetapi menambahkan MSG secukupnya, maka itu tidak akan mempengaruhi kecerdasan anak Berkembang adalah micin itu katanya Tuh dok, nanti udah senyum-senyum Micin katanya bisa bikin bodoh Apa nggak tahu mau nanya apa soalnya Bisa bikin bodoh bener nggak sih dok? Iya, ini pertanyaan ini dari zaman dulu Sampai sekarang tuh, masih aja sayang Dipikirnya generasi sekarang ya, ternyata dari dulu ya Iya, dari dulu sampai sekarang saya masih menemukan Ada aja ya Berarti kalau gitu, kalau dari dulu semua generasi bodoh dong ya Perlu diketahui, ibu saya nyeplok apa Bikin telur dadar aja, ngasih micin Jadi dokter, iya malah jadi pintar Tapi gimana nih dok, bener nggak kalau micin itu atau MSG itu bikin bodoh? Mitos Mitos ya, kenapa itu mitos? Karena MSG tidak pernah ada satupun penelitian ilmiah yang menyebutkan Bahwa MSG itu berkaitan dengan aktivitas di otak Atau berkaitan dengan tumbuh kembang otak Sehingga bisa menyebabkan seorang anak atau seseorang menjadi bodoh Tapi, seperti biasa dokter santis Ada tapinya nih, apa nih tapinya nih? Susahnya, MSG ini kan banyak dalam makanan-makanan kemasan Makanan-makanan yang nggak sehat Ya, snack ya contohnya ya Makanan-makanan yang miskin gisi Misalnya apa ya Mohon maaf pedagang cireng Misalnya cireng gitu kan Misalnya apalagi ya Pokoknya makanan-makanan yang Miskin gisi Biasanya supaya laku Makan ditambahkan MSG yang banyak Karena MSG itu kan penyedap Penyedap rasa yang udah kompleks banget ya Jadi, toh kalaupun gizinya sedikit Asal ditambahin MSG Udah enak gitu kan jaminannya Ya, sehingga anak-anak Akan, kalau misalnya orang tuanya sibuk Yaudah dikasih uang jajan gitu Dia daripada jajan sesuatu yang bergisi Dia akan lebih milih makanan yang Enak aja di mulut Yang miskin gisi Jadi, sebenarnya yang bikin bodoh itu bukan MSG-nya Tetapi, kadar nutrisi dari makanan yang dimakannya itu tidak cukup Jadi, kalau seandainya ibunya masak sendiri di rumah Menggunakan bahan-bahan makanan Ada karbohidratnya Ada proteinnya Ada sayur-sayur Ada lemak bayi Tetapi, menambahkan MSG secukupnya Maka, itu tidak akan mempengaruhi kecerdasan anak Jadi, jalan-jalan aja Kalau berlebih pun tidak akan menimbulkan efek pada Ini juga ya kan ya Pada kecerdasan atau tumbuh kembang Kalau berlebihan Nah, kalau berlebihan saya belum pernah baca Tapi, kalau MSG berlebihan Bisa mengganggu fungsi ginjal Bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh Bisa meningkatkan tekanan darah Bisa ujung-ujungnya ke penyakit jantung dan stroke Terutama pada orang-orang yang sensitif terhadap sodium Tapi, kalau untuk kebanyakan orang Kalau dia kadarnya berlebihan Maka, bisa juga meningkatkan resiko terkena penyakit tersebut Jadi, bukan berarti Oh, dia nggak bikin bodoh Mari kita makan sebanyak-banyak ya Nggak gitu juga kan Ya, karena efeknya bisa ke yang lain ya MSG berarti kan bisa bikin makanan jadi enak Lantas, apakah itu membuat MSG atau micin Ada zat adiktifnya? Karena bisa bikin ketagihan Enggak sih Enggak ya Kalau misalnya Sesuatu zat itu bisa menimbulkan ketagihan atau adiktif Maka kalau perdefinisinya Kalau kita menyetop asupannya Kita nggak kasih nih Maka akan timbul gejala-gejala Kayak misalnya sakau Kayaknya sih saya belum pernah denger ada orang yang sakau micin Kalau nggak dikasih micin gitu Terus dia jadi Oh, emosinya meletup-meletup dan sebagainya gitu Kalau gula ada Oh, gula ada zat adiktifnya? Bukan ada zat adiktifnya Gula itu bisa menimbulkan kecanduan dalam tanda kutip ya Bukan kecanduan yang benar-benar Dia efeknya mirip seperti kecanduan Tapi bukan cadu ya Ada efek yang mirip seperti cadu Tapi kalau pada micin atau garam Saya belum denger